Intro Setelah mendengar laporan bahwa Halim diserbu pasukan resimen para komando angkatan darat, RPKAD Letkol Untung Syamsuri langsung loyo dan lesu Dia sudah sadar bahwa gerakan upaya kudeta yang dipimpinnya sudah diambang kegagalan Begitulah yang terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Letkol Untung Syamsuri yang dimaksud adalah ex-komandan batalion 1 kawal kehormatan resimen Cakra Birawa Pasukan pengawal presiden Dia adalah komandan gerakan 30 September yang melakukan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras angkatan darat dan 1 perwira pertama angkatan darat Letkol Untung Syamsuri pula yang mengumumkan Dewan Revolusi Dewan yang disebutnya telah merebut kekuasaan serta mendemisionerkan kabinet di bawah presiden Soekarno Mengutip buku pengkhianatan G30 SPKI Yang ditulis Arswendo Atmowiloto pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 dini hari Pasukan RPKAD di bawah komando mayor C.I. Santosa tak tertahan lagi masuk menguasai wilayah Halim Perdana Kusuma Pengepungan Halim dilakukan dalam waktu singkat Semua tempat strategis dikuasai sepenuhnya Batalion 454 pasukan tempur dari Kodam Diponegoro yang diperalat komplotan gerakan 30 September yang sudah mundur dari Monas ke Halim Terlibat kontak tembak dengan pasukan RPKAD yang mengawal Kolonel Sarwo Ediwibowo Komandan RPKAD ketika itu Sementara itu, di daerah Halim Para pentolan gerakan 30 September dilanda kepanikan dan bingung Kolonel Abdul Latif, salah seorang pentolan gerakan 30 September Dalam keadaan bingung coba memperhitungkan segala kemungkinan untuk menyusun kekuatan kerombolannya Tapi, saat sudah didengar, RPKAD menyerbu Halim Dia jadi serba salah Letkol untung juga demikian Dia sudah semakin loyo Meskipun berusaha tetap menampilkan sebagai orang kuat Sementara itu, Brigjen Suparjo yang sejak awal sudah memperhitungkan hal ini Tak urung dibuat kalut juga Situasi kalut ini mulai melanda para pentolan gerakan 30 September Saat RRI dan kantor telekomunikasi sudah direbut pasukan Angkatan Darat Di bawah Komando Pangkostrat Mayjen Suharto Kemudian, pada dini hari Mayor Sujono melaporkan Bahwa ada pergerakan konvoy pasukan Kostrat dan RPKAD menuju Halim dari Jakarta Laporan dari Mayor Sujono menambah rumit keadaan Ditambah lagi dengan perginya Bung Karno serta Omar Dhani dari Halim menjelang tengah malam Situasi ini membuat para pentolan G30 SPKI bingung dan kalut Tak ada pilihan lain kecuali harus pergi juga Pada dini hari sekitar pukul 1.00 Syam Kamaruzaman Ketua Biro Khusus PKI dengan terburu-buru menghubungi Ketua DN Aidit di rumah persembunyian Aidit dan Waluyo tak menduga bahwa gerakannya bisa patah dalam waktu singkat Khusus yang mengawal Aidit juga diam membatu Bagaimana ketua Aidit? Tanya Syam Ini namanya malapetaka Saya sudah bilang kita jangan tinggal diam Untuk apa mematuhi Bung Karno agar kita tidak menembak Agar menghentikan pertempuran Aidit setengah berteriak Di sini keadaan kita tidak aman Begitu perhitungan kawan Suparjo Kata Syam Atur bagaimana baiknya Saya harus meninggalkan Jakarta Hari ini juga Ujar Aidit Syam memandang heran Kita atur semuanya Kita akan terus berjuang Kawan Kata Aidit lagi Pada dini hari itu juga Aidit diantar Walujo dan Khusno naik dakota Syam terburu-buru mengantarkannya Pono dan Sujono menyadari bahwa akhirnya satu demi satu pimpinan dan para gembong meninggalkan markas Suparjo Untung Latif Sujono Syam dan Pono Kemudian mengadakan pertemuan kilat Hasilnya seperti yang telah dengan mudah diterka Bahwa mereka ini pun menyingkir dari Halim Persiapan komando berikutnya adalah di Pondok Gede Tempat yang tak terlalu jauh Dengan terburu-buru semuanya menuju sebuah rumah tua Pondok Gede Dalam keadaan lesu Mereka mendengar bahwa Halim akhirnya dikuasai oleh RPKAD Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton